Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, di mana pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim memegang peranan kunci untuk memajukan perekonomian bangsa. Pemerintah mencanangkan program tol laut sebagai solusi untuk menekan biaya transportasi dan menurunkan disparitas harga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. IPC merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, berkomitmen untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan pada seluruh stakeholders. IPC melaksanakan operasional dan service excellence melalui modernisasi infrastruktur dan infrastruktur pelabuhan, melaksanakan penggunaan teknologi informasi, dan mengimplementasikan good corporate governance yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. IPC melakukan transformasi dengan cara mengelola korporasi secara terintegrasi, dengan menerapkan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik, serta meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di IPC merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia dan dipercaya untuk menjadi ujung tombak perekonomian nasional. IPC menuju digital port dilaksanakan melalui otomatisasi fasilitas dan aplikasi teknologi informasi. Integrasi vessel management system dengan INA Portnet. Sentralisasi kontainer freight station. Terminal operating system untuk non-terminal peti kemas dan terminal peti kemas. E-service dan cashless port transaction. Sebagai operator pelabuhan terbesar di Indonesia, IPC terus berupaya meningkatkan kualitas serta kuantitas, fasilitas infrastruktur dan suprastruktur. Pelayanan prima IPC mampu meraih kepercayaan internasional dengan bersandarnya kapal-kapal besar, serta menjadi pelabuhan terkemuka di kawasan Asia. Secara berkelanjutan, IPC terus berinvestasi melalui pembangunan terminal dan pengembangan proyek strategis yang terkoneksi dengan kawasan industri. IPC memiliki 12 cabang yang terletak di 10 provinsi di Indonesia. IPC juga memiliki 17 anak perusahaan yang terbagi menjadi 3 bidang usaha. Anjung Priong Terletak di Ibu Kota Negara merupakan pelabuhan modern yang menjadi barometer pertumbuhan ekonomi nasional. Teluk Bayu Pelabuhan Laut Terbesar di Sumatera Barat telah dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu menangani berbagai jenis barang curah dan komoditas yang menggunakan peti kemas. Pelabuhan Bumbaru Palembang Terletak di Sungai Musi Pelabuhan Sungai Terbesar di Sumatera Terminal peti kemas didukung peralatan modern menjamin kelancaran pelayanan kapal dan barang. Pelabuhan Bantan Sejak 3 abad lalu adalah tempat transaksi perdagangan internasional. Terminal curah kering dermaga serbagunanya dilengkapi peralatan bongkar muat modern. Pelabuhan Sunda Kelapan Sejak berabad silam telah menjadi pelabuhan utama perdagangan antar pulau dan armada kapal komersial. Pelabuhan Panjang Pelabuhan Panjang yang berada di titik persilangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Terus dikembangkan untuk mendukung potensi agrobisnis yang besar. Cirebon Terus mengembangkan dermaga dan terminal baru sebagai pelabuhan penyangga yang penting dan strategis di utara Jawa Barat. Sebagai pelabuhan utama di Kalimantan Barat Pelabuhan Pontianak di tepi Sungai Kapuas Terus mengembangkan kapasitas untuk mendukung peningkatan perdagangan internasional. Pelabuhan Tanjung Pandan Telah dilengkapi dengan terminal penumpang modern untuk mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Pelabuhan Jami Merupakan salah satu penyangga perekonomian Sumatera Barat dan berada di lintas perdagangan Singapura, Batam, dan Johor menangani komuniti ekspor karet, kayu lapis, dan maudim. Pelabuhan Pangkal Balang Merupakan pelabuhan terbesar di Provinsi Bangka Blitung Pelabuhan Pangkal Balang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan akutan barang ekspor, impor, dan angkutan penumpang. Pelabuhan Bengkulu memiliki hinterland yang luas dengan potensi pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa melalui nilai-nilai kooperasi yang disebut dengan cinta, IPC akan mewujudkan visinya sebagai pengolah pelabuhan berkelas dunia. IPC berperan aktif dalam mewujudkan distribusi logistik yang efektif dan efisien dengan biaya yang kompetitif guna mendukung pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan dan bina lingkungan merupakan salah satu wujud terima kasih kami bagi negeri menjangkau pelosok dan memberikan arti bagi peningkatan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Satu tekan, satu tujuan, satu cinta dari IPC untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bumi pertiri. Energizing Trade, Energizing Indonesia Terima kasih telah menonton!